Intro Halo, jumpa lagi di Onwee Ribbon Channel Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas tutorial Photoshop dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara membuat efek foto collage atau collage seperti yang terlihat pada monitor Anda baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya mempunyai foto seperti ini kita akan ubah foto ini menjadi efek collage oke, dan saya mempunyai background foto seperti ini pertama background ini saya masukkan ke dalam foto yang mau kita buat efek collage seperti ini saya buka layar saya saya mempunyai dua buah layar seperti ini layar satu adalah background yang ini sangat kecil sekali nanti kita besarkan terus layar satunya lagi adalah background nah ini layar background kita double click saja kita ubah layarnya menjadi layar 0 double click, kita ok nah layar background sudah berubah menjadi layar 0 berikutnya adalah kita besarkan gambar layar 1 Anda bisa menekan tombol ctrl T atau mencintang show transform control kita besarkan kita besarkan sambil menekan tombol shift pada keyboard besarkan selesai gambar pada layar 0 oke, sudah seperti ini posisikan layar 1 di bawah layar 0 klik tahan layar 1 geser ke bawah seperti ini nah berikutnya adalah pada layar 0 pilih layar 0 saya kecilkan sedikit pilih tool rectangle tool kita akan membuat sebuah kotak sebelumnya rubah dulu pewarnaan pada foreground dan background background foregroundnya kita rubah menjadi hitam seperti ini baru kita buat kotak disini saya akan sebut kotak seperti ini oke akan ada kotak hitam selanjutnya kita buat kotak putih sebelum kita membuat kotak putih rubah dulu foreground dan backgroundnya foregroundnya menjadi putih dan klik pada layar 0 baru kita buat kotak disini nah begini oke kita memiliki dua buah kotak rectangle 1 rectangle 2 berarti ada kotak putih dan kotak hitam seperti ini sekarang posisikan gambar pada layar 0 ini ke posisi paling atas klik tahan geser posisi ke paling atas setelah kita rubah layar 0 posisinya paling atas baru kita klik kanan pilih create clipping mark setelah kita create clipping mark hasilnya seperti ini gambar akan muncul sesuai dengan besar atau atau lebar kotak yang kita buat ini nah langkah berikutnya pilih rectangle 2 kita akan mencoba membuat efek bayangan caranya gimana anda klik di bawah layar ini add layar style baru pilih drop shadow drop shadow tinggal kita setting di layar drop shadow nya caranya ini ada bayangan disini posisinya kita rubah misalkan terus size nya kita tambahin ini multiply kita ganti ke normal capacity nya kita tambahin misalkan size nya oke seperti ini sudah terlihat ada efek bayangannya kalau sudah di oke nah berikutnya kita akan menduplikat 3 layar ini layar 0 rectangle 1 dan rectangle 2 klik pada layar 0 tekan shift pada keyboard baru klik pada rectangle 2 cara menduplikatnya ctrl j pada keyboard ctrl j akan terduplikat 3 layar ini ada layar 0 copy ada rectangle 1 copy dan ada rectangle 2 copy berikutnya seleksi hanya 2 layar ini rectangle 1 dan rectangle 2 dengan cara klik rectangle 1 copy tekan shift baru klik rectangle 2 copy baru kita geser sesuai dengan posisi gambar yang ingin kita munculkan misalkan seperti ini oke dengan langkah yang sama kita duplikat lagi tekan layar yang paling atas baru tekan shift baru klik layar rectangle 2 copy baru ctrl j kembali untuk menggesernya aktifkan 2 layar saja layar rectangle 1 dan layar rectangle 2 tekan shift baru aktifkan tinggal kita geser seperti ini selanjutnya kalau mau dibesarkan tinggal ditarik begini seberapa besar yang kita inginkan atau dikecilkan seperti ini atau ingin diputar arahkan pointer ke sudut akan berubah pointernya menjadi panah 2 arah tinggal diputar seperti ini misalkan seperti ini dengan langkah yang sama kita duplikat lagi centang dulu atau di enter pilih layar 0 yang atas baru tekan shift baru pilih 2 layar di bawahnya baru ctrl j pada keyboard begitu seterusnya setelah itu baru aktifkan 2 layar layar rectangle dan layar rectangle 2 rectangle 1 dan rectangle 2 baru kita geser misalkan kita cari posisinya lagi misalkan ini nah begini enter j kembali kita duplikat selamat menikmati 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 tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda